Banyak banget yang penasaran kisah tentang main minyak Arab di Wanderia kemarin Di komen aku baca, Pak dia bilang Klarifikasi tentang Cindy yang kesurupan, klarifikasi tentang Cindy yang kesurupan Jadi kita putuskan buat nyeritain gimana sih detail ceritanya dan apa yang kita alami di sana Mungkin waktu di kamera kurang jelas dan suaranya kurang terekam apapun yang terjadi di sana Dan kejadian setelah itu tuh kayak gimana Ini aku cerita jujur banget tanpa abda yang ditambah-tambahin dari kisah yang ada di Wanderia kemarin Singkat cerita, kita, aku, Alvin, Javabros itu memutuskan kembali buat bikin konten outside room Yang dimana kita akan mengemas konsep-konsep baru yang bakal kalian nonton besok-besok ini Jadi kita bakal ada konsep-konsep baru dan pertama kali yang kita pengen comeback Karena jujur aja udah lama waktu kita bikin ini tuh feel horror itu sudah hilang Akhirnya kita pengen mengembalikan dengan mengemas konsep yang sudah pernah kita lakukan yaitu minyak Arab Karena menurut kita minyak Arab yang waktu itu, yang dulu itu adalah horror yang paling serem buat kita Walaupun kalian nontonnya itu gak terlalu serem Tapi memang itu adalah horror yang pernah kita lakuin terserem Waktu minyak Arab di pendopo itu Akhirnya kita melakukan minyak Arab tapi kita putuskan untuk mengambil tempat yang berbeda Kita ngambil di tempat rumah yang Alvin tuh pernah kesana katanya Dan disana itu katanya serem banget Rumahnya itu di tengah hutan Tapi waktu kita kesana, kita sudah masuk ke dalam hutannya Ternyata rumahnya sudah dihancurkan di dalam hutan itu Akhirnya kita gagal Terus kita akhirnya memutuskan untuk masuk ke Taman Angker Wanderia Saat kita masuk ke tempat angker di Wanderia Kita pilih lokasi yang disitu paling tenat dan paling menyeramkan Yaitu posisinya ada di rumah hantu Sesampainya di Wanderia itu, itu sekitar pukul kita berangkat tuh jam Sampai sana pokoknya jam 10 maleman, setengah 11 kayak gitu Kita langsung masuk ke rumah hantu Wanderia Yang terkenal disitu Alvin pernah ngalamin kejadian-kejadian Kayak lenteranya Alvin nyala sendiri Terus ada suara langkah-langkah mendekat waktu ritualnya Alvin Dan kita putusin bener-bener di tempat di tengah rumah hantu tersebut Jadi kalau rumah hantu itu dulu bekasnya ada meja makan Kata Faros ada meja makan Dan disitu tempat setan-setannya ngumpul katanya Jadi kita putusin tempatnya disitu Setelah itu seperti biasa kayak konten sebelumnya Kita duduk melingkar Dan saat duduk melingkar pun udah ada kayak Suara langkah, suara-suara dari luar Ya kita positive thinking itu mungkin hewan atau apa ya Cuman kerasa beda banget di tengah-tengah itu Kayak bener-bener ya angker dan pengap banget disitu Setelah itu kita putusin buat mulai kontennya Kita duduk melingkar dan mulai itu Minyak Arab mulai mengelilingi kita Setelah itu kita duduk melingkar dan ritual pun dimulai Itu bener-bener kayak tegang banget lah Udah lama gak ngerasain feel kayak gitu Dan malam itu kita harus melakukan ritual itu lagi Jadi kayak kangen tapi serem gitu guys Dan yaudah kita mulai Dan syarat ritualnya adalah Kita bersiul bareng-bareng siulan lah kita Harusnya di ritual itu kita sambil menyetel lagu Tembang-tembang Jawa pemanggil setan kayak gitu Cuman malam itu karena kita sudah lama gak melakukan ritual kayak gitu Dan ya kita gak consent campur aduk dan pengen segera dimulai challenge-nya Oke challenge-nya dimulai dan kita mulai bersiul satu sama lain Mulai aroma-aroma minyak Arabnya tuh Nyengat hidung banget kayak dia bener-bener wangi Dan gak tau sugesti kayak setan tuh Kayak ngumpulin kita gitu guys Dan disitulah terjadi guys Awalnya tuh kita belum terlalu takut Tapi setelah saat kita mulai bersiul Disitu aku bener-bener ngerasain Banyak orang Bukan orang maksudnya Banyak jin Yang itu tuh ada di belakang sana Ada di belakang gue Karena aku tuh denger suara orang jalan kaki Terus aku sering Itu aku denger banget ada suara Ah 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 Suara hahahaha Bagaimana? Bagaimana? Gapun ya sih? Motor Bagaimana? Bagaimana? Itu berkali-kali suara Aku sempat nanyain ke teman-teman Kalian denger gak ada suara? Disini aku mulai percayaan gak? Percaya aku selalu positive Mungkin motor Mungkin agin Mungkin aku selalu denger akhirnya kita memulai terus 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 tapi gini aslinya manusia di saat dia ketakutan jin itu akan semakin kuat tapi kalau kita ini berani jinnya gak berkala berani gudain gitu tapi disitu posisinya kita semakin ketakutan karena banyak suara suara aneh disitu terus sendi tiba-tiba naruh kameranya dibawah gak ada yang sadar kalau kameranya keyflap ditaruh sendi dibawah di bawah lantai gitu terus aku tiba-tiba sadar terus aku lihat loh ini kok kameranya ditaruh bawah waktu aku pungut kameranya dibawah sendi sudah mencoba keluar dari lingkaran dan disitu sendi mulai kerasukan Oke jadi karena banyak banget yang nanyain untuk klarifikasi masalah kemarin aku kesurupan pada intinya semenjak waktu awal aku udah merasakan sesuatu yang beda ketika pas waktu masuk dari awal posisi kamera yang aku pegang untuk fokus ke Vano dan Iyo dan anak-anak yang lain itu sudah sedikit yang aku rasain ada sesuatu yang aneh gitu kenapa aku gak fokus dengan kamera yang harusnya footage yang aku ambil dan kemudian waktu masuk di dalam sudah di dalam lingkaran sudah di dalam lingkaran itu aku ngomong sama Vano no aku gak kuat tapi mungkin Vano sama temen-temen yang lain gak sadar gak sadar mungkin hanya kayak dikira bercanda gitu terus aku ngomong lagi tuh aku bilang kalau no aku gak bisa tapi anak-anak karena posisinya sedang ketakutan jadi mungkin gak fokus sama aku juga ke kemudian terus aku mencoba untuk ngelawan apa yang apa yang sesuatu yang terjadi dalam dalam diri aku tuh aku gak enggak tahu apa gitu cuman memang dipundak aku sini di belakang sini itu kayak berasa tuh berat banget kayak aku lagi di gendong sesuatu kayak misalkan gendong orang gitu ya berat banget disini aku pengen muntah pengen pokoknya gak enak rasanya rasanya tuh kayak bener-bener yang aneh banget gak enak banget pokoknya buat aku disitu aku bener-bener udah gak fokus dan akhirnya aku nggak nggak tahu aku naruh kamera itu posisinya bagaimana aku nggak tahu aku tiba-tiba kayak berjalan terus aku lihat sesuatu itu saya aku kelihatan banget itu item gede terus aku terfokuskan untuk lihat ke dia terus habis itu kayak aku harus berjalan tiba-tiba tuh kayak udah langsung nggak kerasa aku nggak aku nggak ngerasain apa-apa terus tiba-tiba kayak yang rasa yang di dalam rasain aku tuh rasanya berat gitu badanku berat terus aku ngerasakan panas dalam badan aku tuh panas banget terus aku berat aku sebenernya tuh aslinya sadar dan aku mendengar suara temen-temen pada teriak-teriak aku denger tapi aku nggak bisa mengontrol tubuh aku untuk kayak aku mau ngapain tapi aku nggak bisa jadi badan aku tuh udah dikontrol oleh sesuatu yang menurut aku itu jin dan aku mendengarkan suara anak-anak pada teriak pada ada yang baca doa tapi aku nggak bisa melawan apa yang ada di dalam diri aku kayak gitu tiba-tiba aku denger suara ada yang nangis tapi suara nangisnya itu kayak nggak jelas gitu cuman itu suara nangis aku denger banget dan aku coba ngelawan badan aku sendiri dan aku lawan badan aku gimana ini caranya biar bisa aku bisa gerak dan merespon anak-anak dan akhirnya aku kayak dalam hati bisa bilang ya Allah kuatkanlah hambamu untuk menyikirkan ini langsung tiba-tiba badan aku gerak langsung aku ngerespon anak-anak baru bisa ngerespon langsung aku pokoknya bangun dari situ dan anak-anak aja keluar karena disitu udah udah sangat-sangat nggak aman kondisinya dan kondisinya pun kalau kita misalkan tetap dilanjut itu kemungkinan bakalan kayak ada sesuatu terjadi yang lebih lebih ekstrim mungkin lebih besar yang terjadi karena gangguan-gangguannya dari suara sampai sesuatu yang ada di mungkin kita nggak bisa kelihat di kamera di kameranya Hex atau di kameranya Alvin atau di kameranya kameranya Java Bros atau di kameranya Aldilo itu mungkin nggak akan bisa ngambil footage yang dimana itu kita bisa ngeliat mata kepala kita kayak begitu jadi kita mungkin ada sesuatu di pojok atau dimana dan ada footage dimana aku ngambil itu kayak kosong gitu kayak aula gitu gede dan itu serem banget disitu aku yakin pasti disitu kayak ada sesuatu oke dan aku mau nambahin sebelum kita keluar itu setelah Sandy sadar itu ada kejadian lucu sebenernya itu udah bener-bener panik itu udah bener-bener kacau dan sebelum ada suara cewek terdengar itu tepat banget di belakang Vano aku ngeliat orang kayak nggak tau orang atau setan ya atau imajinasiku kayak di belakangmu ada orang di belakang disitu ada orang disitu ada orang dan semua kayak nggak percaya gitu tiba-tiba ada suara cewek kayak teriak kayak teriak bener-bener merintih gitu kayak ngusir kita suara cewek yang sangat melengking dan Alvin tiba-tiba sadar ada suara itu setelah aku bilang ada orang di pojok sana dan Alvin udah teriak iya iya semuanya tuh denger semuanya bener-bener denger kayak semuanya langsung iya iya aku tau aku tau iya keluar 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 dan yaudah akhirnya kita keluar udah kacau semua akhirnya kalau kita nggak mungkin lanjut disitu dan akhirnya kita putusin buat keluar ini mungkin baru pertama kalinya aku ngerasain dimana rasanya orang kesurupan dan biasanya kalau misalkan kita bikin challenge yang kayak minyak Arab kayak kita explore tempat-tempat horror aku tuh ngerasain cuman aku untungnya nggak pernah kerasukan baru kejadian kemarin itu baru kejadian yang aku alami dan aku bisa kayak terkendali dengan jin yang dimana mengganggu dan akhirnya masuk ke dalam tubuh aku untuk ngontrol tubuh aku sendiri jadi itu semua kesimpulan yang terjadi yang sebenar-benar yang terjadi disana dan itu tidak ada apa ya kayak kita harus gini kita harus gini kita harus gini nggak ada itu kayak berjalan dengan udah langsung lost aja jalan gitu dan kita nggak tau ternyata Cindy bakal kayak gitu jadi guys kalian pengen kita melakukan kayak gimana lagi kalian tinggal komen di bawah dan nanti kita bakal ngelakuin tantangan-tantangan dari kalian di tempat anggar tentunya segitu aja terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampe terakhir jangan lupa buat follow instagram kita disini see you in the next video bye selamat menikmati